Hai semua, selamat datang di Mimifica Kitchen Kali ini saya mau membuat bolen tanpa coarse fat Nah, ini bahan-bahannya Pertama-tama, saya mau kukus dulu pisang Saya pakai pisang tanduk Lalu, saya bagi bahannya jadi dua Bahan A dan B Nah, ini bahan A, tepung protein sedang Lalu, mentega Setelah itu minyak, saya pakai dua sendok makan Ini kita aduk saja sampai menyatu Sampai homogen ya Nggak usah sampai kalis, pokoknya sampai menyatu saja Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung Teman-teman bisa subscribe, like dan komen Jangan lupa, nyalakan loncengnya Sehingga bisa mendapatkan notifikasi resep-resep terbaru dari Mimifica Kitchen Nah, sampai menyatu begini saja Saya pakai tangan ya, supaya memastikan Semuanya sudah tercampur Saya tuang semuanya ke working table Nah, kita remes-remes saja Setelah itu, saya mau bungkus menggunakan plastik wrap Tapi kalau teman-teman nggak punya plastik wrap, bisa pakai plastik biasa Dibungkus saja Lalu, diamkan selama 15 menit Nah, ini untuk bahan B-nya Saya pakai tepung Gula halus Lalu, butter atau mentega Usahakan pakai mentega ya, teman-teman Supaya wangi, aromanya Nah, ini kita aduk-aduk saja Saya pakai spatula Sambil diaduk, saya mau memasukkan air sebanyak 150 ml Masukkan saja airnya Sambil diaduk saja Seperti ini Ini sama stepnya Saya menggunakan tangan ya Supaya lebih mudah mencampurnya Jadi, kita ulenin saja Pakai tangan Nggak perlu sampai kalis Pokoknya sampai menyatu saja Sampai nggak ada tepung Yang ada di wadah Nah, sampai menyatu seperti ini ya, teman-teman Nah, setelah itu Sama stepnya Saya mau bungkus menggunakan plastik wrap Bahan B-nya Kita bungkus saja Seperti ini Yang rapat ya, teman-teman Lalu, diamkan selama 15 menit Ini saya mau sisihkan dulu Nah, ini bahan A-nya Yang sudah kita diamkan selama 15 menit Ini bahan A ya Saya buka saja Lalu, saya mau bagi-bagi Proporsinya itu Sekitar 12 gram Jadi, ini nanti Jadinya itu sekitar 32 sampai 34 Pisang bolen Nah, saya buletin saja Seperti ini Nah, ini jadinya, teman-teman Yang sudah saya bagi-bagi Saya timbang 12 gram Ini mau saya tutup Lalu, saya akan biarkan selama 30 menit Saya tutup supaya tidak kering ya Tutup saja pakai plastik wrap Seperti ini Saya sisihkan dulu Nah, untuk bahan B-nya Kita lakukan hal yang sama Saya akan bagi-bagi Tapi, kali ini Saya mau bagi Sekitar 25 gram Proporsinya Nah, sekitar 25 gram Kita rounding Seperti ini Nah, jadinya seperti ini ya Teman-teman Nah, jadinya ini Sama, saya mau tutup juga Dengan plastik wrap Supaya tidak kering Lalu, diamkan selama 30 menit Oke Lalu, saya mau angkat dulu Pisang yang sudah kita kukus Dan saya potong-potong jadi 4 Seperti ini Kalau mau dibuang ujungnya Juga tidak apa-apa Kalau mau dipakai, tidak apa-apa Nah, ini untuk adonan B Yang tadi sudah didiamkan Selama 30 menit Saya gilas aja Seperti ini Dilebarin aja Teman-teman Lalu, letakkan adonan A Di atasnya Seperti ini Setelah itu Kita lipat Menyerupai amplop Nah, lipatnya seperti ini Seperti amplop ya Nah, jika sudah kita lipat Saya mau balik Lalu, saya gilas lagi Lalu, saya gilas lagi Ini tujuannya Supaya layer dari Pisang bolenya nanti Terbentuk ya Kita bikin layarnya Seperti ini Kita gilas seperti ini Sampai tipis Usahakan tipis ya Teman-teman Lalu, saya mau lipat lagi Seperti amplop Seperti ini Nah, kira-kira seperti ini ya Ini mau saya sisihkan dulu Kita ulangin lagi Stepnya ya Jika masih bingung Ini bahan B Adonan B Yang sudah saya buat tadi Kita gilas Seperti ini Sampai tipis Lalu, letakkan adonan A Atau bahan A Dan kita lipat Seperti amplop Ya Dilipat atas bawah Lalu, samping kanan kiri Dibalik seperti ini Lalu, kita gilas lagi Nah, digilas aja Seperti ini Nggak perlu diteken Pokoknya asal Gepeng aja Nah, digilas ini Seperti ini Lalu, saya lipat lagi Atasnya Bawahnya Samping kanan Dan samping kiri Seperti amplop ya Teman-teman Nah, seperti ini Kira-kira Nah Ini yang sudah saya lipat Saya mau tutup dulu Oke Ini setelah saya tutup sebentar ya Lalu, working table-nya Mau saya kasih Tepung sedikit Supaya nggak lengket Dan kita gilas lagi Seperti ini Kita gilas memanjang Kanan Samping kanan Samping kiri Ya Sampai melebar Setelah itu Baru saya letakkan Potongan pisang Dan beri meses Di atasnya Lalu, kita lipat lagi Seperti amplop Seperti tadi Oke, itu sobek Nggak apa-apa ya Teman-teman Karena akan ketutup Dengan bagian bawahnya Nah, seperti ini Jangan terlalu tipis Menggilasnya Nanti sobek Seperti saya Ya Nah, seperti ini Kira-kira Ini saya letakkan dulu Saya sisihkan Kita ulangin lagi Stepnya Digilas Atas Bawah Lalu Samping kiri Dan Samping kanan Seperti ini Setelah itu Setelah digilas Seperti ini Ya Usahakan lebar Teman-teman Itu bukan kotoran Ya Ini adalah meses Yang menempel Di rolling pin Kita letakkan Pisangnya Lalu mesesnya Di atasnya Dan kita lipat Samping-sampingnya Seperti ini Setelah itu Boleh ditekan-tekan Sedikit Lipat Atasnya Bawahnya Dilipat Seperti ini Mirip sekali Sama amplop Nah Seperti ini ya Teman-teman Masih bingung Saya ulangin lagi Kita gilas Tadi Nah Seperti ini Samping kanan Kiri Atas bawah Digilas Sampai Lebar Lalu Letakkan pisang Di atasnya Setelah itu Taburi Dengan meses Kalau misalkan Teman-teman Punya keju Dan seneng Sama keju Boleh dikasih keju Jadi pisang Coklat Keju Nah ini Saya lipat Kejunya Boleh dipotong-potong Bentuk stick Supaya lebih memudahkan Ketika dilipat nanti Nah seperti ini Nah jadinya cukup banyak Ya teman-teman 32 pieces Ya saya bikinnya Saya olesi aja Dengan kuning telur Semuanya Satu-satu Supaya nanti Ketika di oven Itu warnanya Jadinya cantik ya Saat matang Olesin aja Satu persatu Dengan kuning telur Nah seperti ini Setelah itu Setelah itu Saya beri atasnya Dengan keju Kasih aja Semuanya Menggunakan keju Jadi separuh aja Ini separuh keju Separuh coklat ya Biar ada tekstur Crunchy nya Dari keju Yang sudah Dipanggang Nanti Nah ini Separuhnya Saya kasih coklat Jadi ini nanti Ketika di oven Itu ada tekstur Crunchy nya Dari keju Saat dipanggang Saya menggunakan Keju shader biasa Yang diparut Dan ada Melted nya Dari pisang Dan juga coklat Saya panggang Di oven Yang sudah dipanaskan Sebelumnya Di suhu 150 derajat celcius Selama 35 menit Apinya Atas bawah Nah Ini jadinya Teman-teman Cantik ya Saya mau ambil Satu Biar Teman-teman Bisa lihat Ini atasnya Dan ini Bawahnya Cakep ya Dan ini Aromanya tuh Enak banget Battery gitu Karena kita pakai Mentega ya Saya mau iris Supaya bisa Dilihat layarnya Oke Nah Ini layarnya Sukses Berlayar ya Teman-teman Dan ini tuh Aromanya Enak banget ya Ini Crispy Tapi lembab Karena kita pakai pisang Yang dikukus Dan ada Mises nya Aromanya juga Wangi butter Plus ada Krenyes-krenyes Dari Keju nya Selamat mencoba Jangan lupa Jangan lupa subscribe Like dan comment Thanks for watching I'll see you next time Bye-bye 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 selamat menikmati